1946 Pemerintah Indonesia menyelidiki penculikan 691 Pemuda Indonesia, Oktober 1945 Februari 1946, oleh Belanda, Inggris, Administrasi Sipil Hindia Belanda, NICA, dan Pasukan Gurha. 1966 Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, yang memberikan mandat kepada Letjen Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, KOPKAMTIP, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu setelah terjadinya gerakan tanggal 30 September, PKI. Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. 1992 Indonesia mengimbau Myanmar untuk menyelesaikan masalah eksodus besar-besaran Muslim rohingnya dari Myanmar ke Bangladesh untuk selamanya. 1997 Pertemuan Kamar Dagang dan Industri ASEAN, ASEAN-CCI, di Jakarta menyuarakan dukungan terhadap visi ekonomi ASEAN 2020 untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan pangsa kawasan ini dalam perdagangan dunia. 2015 Indonesia mengancam Australia dengan tsunami, pencari suaka jika Canberra terus mendesak gerasi bagi dua penyelundup narkoba Australia yang dijatuhi hukuman mati, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Terima kasih. Terima kasih.